Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera teman-teman semua Berjumpa lagi di LBD Channel Di kesempatan kali ini saya akan Berbagi cara pemasangan baterai equalizer Untuk sistem 24V dengan 2 buah baterai Sebagai panduan buat teman-teman yang ingin memasang baterai equalizer Berikut ini saya sertakan gambarnya, diagramnya Ini adalah baterai equalizer-nya Kemudian terdapat 3 buah kabel disini Dari baterai equalizer-nya Paling kiri warna hitam Yang tengah ini warna putih Dan yang paling kanan ini warna merah Jadi seperti ini ya cara merangkainya Nah disini saya sudah siapkan 2 buah baterai Juga ini adalah baterai equalizer-nya Nah pertama-tama kita akan rakit dulu secara serinya Ini kita pakai bass bar Seperti ini Kita hubungkan keduanya dulu Nah seperti ini teman-teman Ini serinya sudah positifnya sama negatifnya sudah terhubung dengan bass bar Kita lanjut pasang baterai equalizer-nya Untuk kabel yang merah ini saya akan pasang di kutub positifnya ini Digabung dengan kabel dari SCC-nya Nah ini yang merah ini Kabel SCC yang merah digabung sama ini ya Baterai equalizer-nya Dikutuk positif Oke yang positif sudah terpasang Sekarang kita lanjutkan untuk pasang kabel yang negatifnya Sekarang kabel yang hitam ini yang dari baterai equalizer ini Yang hitam Digabung sama kabel yang kuning ini Ini adalah negatif dari SCC Nah ini digabung sini Ini yang dikencangkan ya Nah itu Kutub positif dan negatif sudah terpasang Sekarang tinggal pasang satu kabel lagi Ini yang warna putih ini Kita pasang di sini boleh Atau di sini juga boleh Yang penting di pertemuan antara Positif dan negatifnya ini Nah sekarang kita pasang kabel putih dari equalizer-nya ya Di pertemuan antara Positif dan negatif dari kedua baterai ini Di sini ya Di antara di bus bar ini Boleh di sini atau di sini Oke dikencangkan dulu Oke seperti ini aja nih pemasangannya Untuk baterai equalizer Untuk sistem 24V Dengan dua buah baterai Seperti ini ya teman-teman Nah ini dari Ini dari SCC yang besar ini Ini dari Kabel hitam ini dari Baterai equalizer-nya Menuju ke yang negatifnya Kemudian yang putih Dari equalizer-nya ini Ke sini Kepertemuan antara Positif dan negatifnya Dari kedua baterai ini Di antara bus bar ini Kemudian yang kabel merah Yang dari Equalizer-nya Masuk ke positifnya Jadi seperti ini ya Nah ini fungsi dari baterai equalizer ini Yaitu untuk menyeimbangkan Tegangan baterai Kedua-duanya ini Ketika SCC ini melakukan Pengecasan Maupun Pada saat inverter Nantinya Kita gunakan Untuk menyalakan Beban Listrik yang ada di rumah Jadi Supaya Tegangan kedua baterai ini Seimbang Jadi itulah manfaat dari Atau fungsi dari Baterai equalizer ini Baik teman-teman Cukup sekian Untuk sharing Kali ini Untuk pemasangan Baterai equalizer-nya Terima kasih Sudah menonton Semoga bermanfaat Sampai jumpa Di video berikutnya Terima kasih